Intro Ugi pelantikan PWILS Mataraman Pelantikan dan deklarasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lila atau PWILS Mataraman Kembali dilakukan di lokasi Masjid Al Mimbar di Jalan Kiai Haji Raden Hasan Mimbar Desa Majan Kejamatan Gedung Waru Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Deklarasi dan pelantikan diikuti oleh 6 wilayah Kabupaten di Jawa Timur yakni Perwakilan Wilayah Pengurus Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lila Kabupaten Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Trenggalek, Blitar dan Perwakilan Wilayah Pengurus Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lila Kabupaten Ngawi Selain acara deklarasi dan pelantikan, juga digelar acara tablik akbar yang dihadiri Kiai Haji, Imaduddin Usman Albantani dan Kiai Haji Abbas Bilyaksi Al Husayni puluhan pengurus dan ratusan simpatisan tumpah ruah memadati Masjid Al Mimbar Desa Majan di akhir acara tablik akbar tersebut Gus Abbas atau Kiai Haji Bilyaksi Al Husayni yang juga pendiri atau ketua organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lila Pusat ditanya soal peristiwa perusahaan makam di Kabupaten Madiun yang diduga palsu yang dilakukan oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lila atau PWI LS Madiun Raya ia angkat bicara menurut Gus Abbas jika perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lila Madiun Raya dianggap salah dan dilaporkan ke polisi dalam peristiwa pengurusakan makam maka pihaknya siap untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah jika memang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lila Madiun Raya dianggap salah silahkan dilaporkan tetapi pelapor juga harus bisa membuktikan makam tersebut adalah makam palsu atau tidak berdasarkan data kalau seumpama makam tersebut palsu berdasarkan data maka pihaknya akan melaporkan balik bahwasannya mereka telah memalsukan sesuatu di bumi Nusantara ini dan itu ada resiko hukumnya jadi sama-sama baik data dan sama-sama baik hukum dan negara ini negara hukum maka harus ditegakkan lewat hukum Jangan coba nodai kami bela sampai mati Terhadapan Islam di Nusantara hingga berkibat bangsa Indonesia Dan nanti tertulis jika pilihan kami saib bela agama dan negara Sikap yang dimaniun pembongkaran makam itu kemudian pemilik tanahnya melaporkan di PWI saya persilahkan kalau memang PWI itu dianggap salah silahkan Anda laporkan tetapi juga Anda juga harus bisa membuktikan itu makam palsu atau tidak berdasarkan data kalau seumpama makam itu palsu berdasarkan data tapi kami juga bisa untuk melaporkan balik bahwasannya Anda telah memalsukan sesuatu di bumi Nusantara ini dan itu adalah resiko hukumnya sana jadi kita siap sama-sama baik data kita sama-sama kita ada baik hukum dan kita juga negara hukum Ia juga berpesan bahwa Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lillah berkomitmen untuk setia menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan ancaman dan kelompok berpaham radikal transnasional yang belum tentu sejalan dengan ajaran Islam dan sifat luhur bangsa Indonesia atau Nusantara Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lillah akan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wajib menjaga ajaran kebangsaan yang luhur yang diwariskan oleh Wali Songo dari Tulungagung Tim Liputan Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.